Kau yang mencari saya? Film diawali dengan kerusuhan ketika para ormas atau mafia yang sedang mengejar seorang pria menjatuhkan es krim milik seorang anak kecil. Wulin memasang kuda-kuda yang tidak lazim kemudian memberi pelajaran kepada para mafia yang berjumlah puluhan itu dengan jurus-jurus dasar perkungfuan membuat mereka rubuh di tempat. Ketika akan pergi Wulin diberi sejumlah uang oleh pria yang dikejar mafia tapi karena Wulin orangnya tanpa pamri dia pun menolaknya. Setelah selesai dengan kerusuhan itu Wulin didatangi salah satu kelompok mafia lain yang ternyata itu adalah teman sepergeruannya yang akan dia datangi. Tidak menunggu lama Wulin segera memberitahu bahwa guru mereka telah meninggal. Jiangli pun menangis bersedih walaupun dia diusir dari perguruan karena mencuri salah satu benda pusaka untuk melatih jurus tangan besi. Proses berduka selesai Jiangli membawa Wulin ke markasnya karena selain mafia Jiangli juga mempunyai perusahaan jasa bodyguard disana Wulin diperlihatkan kemampuan para anak buahnya. Dan kebetulan hari itu ada orang kaya yang ingin menyewa satu bodyguard. Wulin dipilih orang kaya itu karena ternyata pria itu adalah orang yang diselamatkan dari para mafia yang dihajar Wulin tadi siang. Kemudian Wulin ditugaskan untuk menjaga anaknya yang bernama Fei-Fei dikarenakan pria yang menyewa Wulin itu adalah orang paling kaya di kota tersebut. Tentunya dia punya banyak musuh namun Fei-Fei walaupun cantik dia adalah seorang anak yang menja susah diatur senang foya-foya membuat Wulin sedikit ruas atau kaget dengan sikapnya. Kini kemanapun Fei-Fei pergi Wulin akan menemaninya. Bahkan jika Fei-Fei terlalu lama diam di tempat ramai Wulin akan memaksanya pergi walaupun harus dia panggul seperti karung semen proyek. Sikap waspadanya Wulin terkecoh dengan tingkah Fei-Fei yang sulit diatur membuat Wulin kecolongan dijadikan kesempatan oleh para penculik untuk meringkusnya. Wulin langsung berlari dengan kecepatan seperti dikejar Begu untuk mengejar mobil yang menculik Fei-Fei. Entah bagaimana kronologinya Wulin berhasil melompat dan berada di atas mobil si penculik. Si penculik memakai jurus supir oleng membuat Wulin terjatuh dengan gaya superhero-nya. Lampu bohlam limawat menyala di atas kepala alias kenya ide Wulin dengan cermat mencari jalan pintas supaya bisa berada di depan mobil itu. Akhirnya si penculik dan Wulin berhadap-hadapan mereka saling melaju seperti doma mau diaduk. Wulin melompat melakukan gaya sledding yang mengarah ke kaca depan mobil dan berhasil meluruh lantakan para penculik sampai mereka tidak punya tenaga untuk melawan. Fei-Fei pun selamat sampai rumah sementara Wulin menghulung sambil mengingat kenangan dulu waktu sedang belajar pungfuk di gunung yang membuatnya sedikit rindu pada masa-masa modol di sungai. Jiang Li meminta Wulin untuk menemuinya. Dia memberhentikan Wulin sebagai bodyguard Fei-Fei dengan alasan yang misterius seperti sifatnya para mafia. Wulin menolak perintah itu karena dia merasa keluarga Fei-Fei berada dalam bahaya yang serius. Jiang Li selaku mafia sekaligus orang yang memperkerjakan Wulin tidak menerima penolakan itu karena dia merasa bisnis konspirasinya akan terganggu jika Wulin masih menjaga Fei-Fei. Jiang Li pun melancarkan serangan untuk melumpuhkan Wulin bukan hanya karena masalah bisnis tapi juga masalah personal yaitu merasa iri. Kusaba Wulin menjadi murid kesayangan sang buruk pertarungan dihentikan karena itu hanya laga eksebisi untuk memperingatkan Wulin bahwa dia harus turut kepada Jiang Li. Setelah pertarungan sikat itu Wulin kembali menjaga Fei-Fei sekaligus menemaninya yang sedang bersedih dikarenakan ayahnya telah ditangkap oleh ketua mafia. Di keheningan malam ditemani hujan gerimis para mafia datang untuk menculik Fei-Fei Wulin berusaha melawan mereka semua namun seperti kebiasaan film bahwa pahlawan selalu kalah sebelum menang itu pun terjadi kepada Wulin. Fei-Fei berhasil ditangkap sementara para mafia yang dipimpin Jiang Li mengubur koropes atau mengubur hidup-hidup Wulin diiringi teriakan Jiang Li yang masih punya rasa peduli walaupun tidak bertindak apa-apa. Di saat para mafia sudah pergi Wulin bangkit dari kuburnya karena memang belum mati kali ini dia membuka sepatu besinya yang berbebot 20 kg selama 8 tahun belum pernah dibuka. Setelah sepatu karuhun sudah dibuka dilanjut dengan merubah penampilan yang sekilas mirip dengan Stephen Chow ya si raja komedi Cina. Dengan rasa percaya diri tinggi Wulin menghadapi ratusan anak buah mafia dia menghajar mereka tanpa sekalipun terkena serangan balik satu persatu. Para penjahat Ormas disikat dengan mudah seperti membunuh nyamuk dengan raket seterung. Bahkan saat sudah terkepung Wulin berlari dengan kemiringan 30 derajat sambil menginjak kaki-kaki mereka dan ternyata serangan yang terlalu sulit untuk ditiru itu berhasil secara efektif dan efisien. Lanjut untuk menyelamatkan Fai dan ayahnya. Namun di saat Wulin datang si bos besar mafia kaget ternyata Wulin adalah anaknya yang dulu dia buang di hutan. Salah satu mafia berniat menembak Wulin tapi dengan cepat Jiangli mengegalkannya. Ternyata Jiangli masih peduli kepada Wulin namun dia sangat ingin melihat jurus tendangan besi yang akhirnya Jiangli mengajak Wulin bertarung. Mereka berdua bertarung mengeluarkan keahlian masing-masing namun Wulin masih tetap unggul dengan tendangan besinya yang membuat Jiangli pun kalah. Kali ini Wulin berhasil ditembak oleh salah satu penjahat tepat di jantungnya namun dia kembali sadar dan menyerang balik ternyata tembakan tadi tidak mengenai jantung dikarenakan jantungnya Wulin berada di dada sebelah kanan. Sekarang hanya tersisa ayahnya Wulin dengan sengaja tidak menyerang supaya ayahnya menderita dengan kebangkrutannya. Di akhir film Wulin kembali ke gunung tempat dia belajar kung fu untuk menaburkan abu dari jasad gurunya. Terima kasih telah menonton!